Kau bisa mendapatkan ilmu itu sebab-sebabnya apa? Para ulama menjelaskan bahwasannya Manusia bisa mendapatkan ilmu itu dari tiga sebab Sebab yang pertama adalah akal Dengan akal yang Allah berikan kepada kita Kita dapat mengetahui sesuatu Atau dapat mendapatkan ilmu Maka ilmu yang dihasilkan oleh akal yang murni Contohnya bagaimana? Satu tambah satu sama dengan dua Ini tidak usah praktek Tidak usah melihat objeknya Telinga ketika mendengar satu tambah satu Akal ini sudah langsung bisa mencerna sama dengan dua Nggak mungkin ada yang ragu di sini Bahkan anak SD pun tahu Anak TK pun mungkin tahu Dengan akalnya sudah dapat mencerna Satu tambah satu sudah sama dengan dua Ini sumbernya adalah akal Akal di sini bukan akal Akalan Ini akal maknanya adalah logika yang logis Atau rasio logis Jadi sumber pertama adalah akal Kemudian yang kedua Panca indera Panca indera yang Allah berikan kepada kita Agar kita mengetahui Kita punya panca indera penglihatan Allah ciptakan dalam diri kita mata Fungsinya adalah agar bisa melihat Apa yang dilihat oleh mata itulah ilmu Saya menyaksikan di sini ada sekumpulan Hamba-hamba Allah yang soleh Saya tahu berarti bahwasannya di sini ada hamba-hamba Allah Dari mana pengetahuan saya? Sumbernya adalah penglihatan Pendengaran Saya mendengar begini-begini Itu berarti ilmu Apa yang saya dengar adalah ilmu pengetahuan Sumbernya adalah pendengaran Ada penciuman dan seterusnya Kemudian yang ketiga Sumber ilmu adalah kabar berita yang benar Atau disebut juga adalah kabar berita yang mutawatir Mutawatir itu satu kabar yang membawa kabar ini Itu adalah jumlah orang yang sangat banyak Dari generasi ke generasi sampai kepada kita Yang sekiranya tidak mungkin ada kedustaan di dalamnya Terima kasih telah menonton!